Kita sebenarnya sedang menentangkan diri kita sendiri Membodoh-bodohi kita Walaupun kalau menangkap orang itu selesai Padahal tidak Terus yang kedua Kalau negara ini ingin hebat Yang harus dibangun itu adalah sistem dan kompetensi Sistem setahun lama Saya mendengar dia kemarin Baru mencobot Beberapa orangnya Kan kompetensi orang dibangun Nah itu sebabnya kemudian Mudah-mudahan nanti temuan-temuan kami ini Tidak akan disampaikan Juga ada sistemnya Kita juga ingin standar minimal kompetensi orang Di lalu seperti ini Kayak contohnya misalkan-semangat Temuan kami itu hanya melihat Oh ada tidak disiplin Tapi nanti ke dalamnya lagi Kita akan lihat Kesehatan itu misalnya Jumlah kebutuhan dokternya itu berapa Standar minimalnya itu berapa Standar kepat tidur berapa Itu ada ke dalamnya Begitu kita akan tahu quality services Jadi kompetensi ini Nah bagian yang tiga yang tidak penting Pekerjaan-pekerjaan ini Tidak mungkin dilakukan oleh BPKP sendiri Oleh APK sendiri dan oleh Sobita sendiri Nah itu sebabnya ada keinginan kuat Saya mewakini petenangan KPK Dan Prof. Fabianco juga petenangan BPKP Seperti apa itu benar Kami ingin menjadikan Jakarta sebagai center of excellence Sebagai baru mental pelayanan publik yang bagus Sebagai role model Nah ini komitmen ini yang harus didorong Dan akan menyujinkan Dan mudah-mudahan melalui program seperti ini Di tahun ke-2 kita akan mendorong terus Di tahun ke-3 dan selanjutnya Kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik Untuk pentingan rakyat dan pengetahuan Kira-kira poinnya ini Terima kasih Ya karena kami di pelaksanaan ya Kami bagian membangun sistemnya Memperbagi sistemnya Seperti untuk anggaran Saya kira ini adalah dalam rangka pengawasan Kalau buka dila Tapi ini poster-poster seperti ini Semuanya ada di Apa Di peluran secamatan Juga di RTR Jelas Apanya Mata anggaranya jelas Programnya apa jelas Volume Jumlah anggaran berapa Semuanya ada Yang bertanggung jawab siapa Kemudian kalau akan komplit Komplit kemana Ini ada Nomornya semuanya Ini saya kira sebuah Sistem Yang transparan Yang masyarakat juga Ikut berperang Berpartisipasi Jelas berlangkah Pencegahan dan pengawasan Ini yang kita lakukan Juga Berubah dengan yang II tadi Saya kira hotel Pajak hotel Pajak restoran Pajak Hiburan Pajak pagi Sudah Juga kita mulai Belajar warian lalu Dengan online system Juga Ini baru kita siapkan Untuk yang II Budgeting Sehingga betul-betul Semuanya Sudah kita rencanakan Bisa dikunci Dan tidak ada yang Melikung Lewat Belakang Menjadi sebuah Program 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 siluman Kemudian Memperbaiki sistem-sistem Yang ada juga Di pelurahan Saya kira Saya kira Semua juga Kita ajak di Kecamatan Untuk Urusan-urusan KTP Urusan KKK Urusan Pericina Sudah kita Lihat Dan juga Sudah kita Tanyakan langsung Kepada masyarakat Betapa sekarang ini Mereka telah Merasa Dilayani Dengan baik Dan cepat Tetapi di bidang Perizinannya Memang kita Masih perlu Perbaikan-perbaikan Baik di SDM-nya Mampu di Perangkat Runa Dan Perangkat-perangkat Yang lainnya Karena mungkin Kalau yang Kelurah dan Camat Yang kemarin Sisi SDM-nya Kita jabatkan Dari Lera jabatan Saya kira Di Kantor Dan di Dinas Saya kira Berubah Uji-uji Kompetensi Seperti itu Agar kita Mendapatkan Pimpinan-pimpinan Yang baik Di setiap Kata Saya kira Yang bisa Sampai Silahkan Pak Ini Pertanyaan KPK Dengan Gubernur sendiri Terkait dengan Ketua Rekening Kedut PPP ATK Kelanjutannya Prosesnya Di KPK Seperti apa Dan komentar Dari Pak Jokowi Di mana Menitaki Terima kasih Tanya dulu ya Teknik penduduknya siapa Yang ada Kurang lebih Belasan Pak Ya Pak Tengok Bukan Saya tanya Siapa Anda jawab Jumlah Ya saya kira Untuk Menemukan Nampilan Engkak Siap Tidik Kalau pertanyaan yang umum Saya akan jawab Kalau begitu Kami memang Mendapatkan Informasi dari Pak Jokowi Cuma kami Belum bisa sebut Untuk Untuk Tidak Genggur Karena Data dari KPK Kan Data dari PPK Data Intelligent Ya kan Sehingga Deklarifikasi Konfirmasi Dan macam-macam Seperti Tapi yang penting Kalau memang Informasi Akurasinya Ada Dan proses Untuk Penindaklanjutnya Pas Tidak Akan Ada Yang Tidak Dindakan Yang Bisa Diberikan Jaminannya Seperti Sekarang Pertanyaannya Saya tanya Kalau di dalam Rekening Gendut Rekeningnya siapa Saya juga jawab Saya juga jawab Tunggu Pak Rekening Gendut Rekening Gendut Milik Pejabat Memprov BKI BPA TK Kan telah melacak Katanya ada Sejumlah Jadi sekarang Milik Yang Duga Supaya Tidak Senyalan Men Yang Duga Adalah Orang Pejabat Pemprov BKI Kalau yang itu Jawabannya Saya belum tahu Dari PPATK Sendiri Katanya sudah Melaporkan Pemantan Pejabat Jadi Dari PPATK Melaporinya Kemarin Dari Tahan Kemarin Kalau kemarin Itu Kemungkinan Besar Betul Jawaban Saya Saya belum tahu Karena kemarin Saya tidak Dekat Pak Pak Gunur kan Jawaban Saya mau Kampai Sejauh Kampai Ini Kampai 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 Sejauh Mana Fungsi KPK Dalam Ketika Ada Indikasi Rekenen Geduk Apakah Perlu Perlu Tanda kutip Harus Tangkap Tangan Harus KPK Tangkap Tangan Baru Bisa Melakukan Penyidikan Karena Sejauh Ini Yang Di Media KPK Melakukan Tangkap Tangan Baru Ada Kelanjutannya Tidak 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 Menindak Lanjuti Setiap Laporan Laporan Yang Masuk Frans 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 Trat Pasti Orang Orang Terbatasan Frans Kalau Orang Sudah Ditangkap Ditahan Anda Harus Prioritas Disini Doh Iya Kan Kalau Nggak Begitu Nanti Orang Itu Keluar Proses Belum Jalan Terjadilah Kayak Semua atau itu teman-teman kan yang melihat penegak rupanya Anda kan tidak mau gak mereka melakukan seperti itu nah kira-kira begitulah teman ini perlu diskusi lagi nih teman-teman nanti saya kasih nomor teman-teman saya saya gak ngerti, saya sampai sekarang belum maaf rekening kendutnya yang punya siapa rekening yang punya siapa gak ngerti siapa gak ngerti sampai sekarang bertahun jadi kalau memang sudah ada resmi memang bertahun-tahun sudah kita mumpah dan saya diberitahu ya saya gak kalah tapi saya belum ada kompas oke gak cukup ya lagi pak siang namanya Fabian dari kompas.com kemarin pak gubernur bilang bahwa temuan BPK temuan BPK provinsi temuan BPK provinsi itu bermuara pada dua pak pertama pada tindak lanjut ke tim penagih ganti rugi TPGR sama satu lagi bisa ke penegang KUM yang saya mau tanya itu apakah mereka yang masuk ke tim penagih ganti rugi itu tidak unsur bedanya hilang gitu pak saya belum tahu mungkin pak BPK Pak Mardia soal mungkin prov itu tukang BPK itu tukang BPK 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 belum tahu bedanya BPKP dan BPK mungkin prov bisa menjelaskan gitu mungkin prov bisa menjelaskan gitu apa TPGR itu masuk TPGR unsur bedanya hilang atau dikembalikan atau gimana pak penegak hukum iya pandangan penegak hukum gitu pak oh yang kemarin di BPK ya iya provinsi pak pandangan penegak hukum pak sebetulnya kalau TPGR itu kan ada patas waktunya kalau administratif dan lainnya itu sudah diselesaikan artinya sudah tapi kalau tidak bisa diselesaikan biasanya masuk ke apa TPGR tadi dan biasanya masuk ke apa BPK atau TPKP dan harus di proses biasanya seperti itu sudah waktunya saya tahu saya bantu jawab ya ada tiga klasifikasi ini sebenarnya diskusi kemarin di BPK tapi memang ada teman dari ada teman dari kami juga saya bantu hadir kemarin dalam temuan BPK itu ada yang disebut dengan mal administration ya mal administration jadi administrasinya salah macam-macam penempatannya salah jadi bisa menimbulkan kegiatan yang kedua ada satu lagi mal administration atau satu tindakan yang menimbulkan kegiatan menimbulkan kegiatan nah ini harus diidentifikasi apakah tindakan ini melawan buku mengetahui tidak jadi kalau dia tidak melawan buku dia tidak bisa masuk ke tidak bidana yang poin C gitu loh jadi ada satu malam administrasinya juga menimbulkan perugian tapi bukan perbautan melawan buku kemudian tidak bisa diklasifikasi tidak bidana tapi kalau satu tindakan dilakukannya menimbulkan perugian dan tindakannya itu dikualifikasi tidak bidana baru itu bisa ditindaklanjuti yang tidak lanjuti pasti penegak hukum tapi penegak hukum kan karena dari BPK itu kan dia baru sifatnya itu auditnya jadi ibarannya itu semacam intelligence information nah ini kan harus diperiksa lagi bukan yang ketemuan dari BPK itu langsung ditindaklanjuti sudah selesai itu tidak bisa karena harus ada protestisianya karena tindakan audit itu bukan tindakan protestisian protestisian gitu Pak Ami kira-kira ya Pak Ami juga protestisianya Fabian 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 ya cukup ya cukup Pak ini satu terakhir ya ini Pak silahkan rakyatnya ke Pak Jokowi aja kalau misal ada kontrol BKI yang terkaret kasus korupsi ada pendampingan itu kalau sudah masuk ke korupsi kan urusan udah masuk jadi urusan seribadi ini Pak mengingat pentingnya Pak ini Pak mengingat pentingnya mengingat pentingnya jadi harus ditambah pertanyaan namanya tahu Pak saya Cori dari Jakarta pos pertanyaannya ada 2 1 tindak lanjut dari anggaran siluman Kan tadi ada temuan-teman yang disebut Anggara Jiruman Nah itu tindak lanjutnya akan seperti apa Dan udah ada belum Informasi sebenarnya uang itu digunakan Untuk apa Yang kedua Ada 52 persen Pegawai DKI yang belum melaporkan kekayaannya Nah itu Adakah tindak lanjutnya juga Atau apa Dari KPK dan Pemprov Terima kasih Baik Tadi pagi pada saat saya menjelaskan Itu ada Di tahun 2012 itu Di 4 SKPG Di BKU, di Gimnas Wapun di Kesehatan dan Kehubungan Itu ada memang Tahu-tahu waktunya Ucuk-ucuk gitu ya Anggara Jiruman itu sampai 1,68 ribu Dari 4 SKPG tadi Dan memang ada tambahan Anggaran dari masing 4,395 M Jadi berbagian dari temuan Dari temuan, evakuasi, evakuasi, dan juga sudah dari BPKB, KPK kepada Provinsi DKI Mestinya akan dipolohan oleh Pertahuan Inspektur Provinsi Dan juga kita akan melihat Apakah karena Belum dipahas Karena di dokumen dipahasnya tidak ada Tahu-tahu tidak berbedaannya ada Nah, dicari Penyebabnya apa Apakah usulan siapa Dan seterusnya Jadi ini dalam proses Dalam proses Nanti kalau sudah ketemu semuanya Dan lanjuti Nah, nanti kalau misalnya Apa namanya Kita ketemu lagi Masalahnya apa Tapi yang penting kan kita ini Kursus gaji pengajar Bajar itu Dijangkan kerja Dijangkan kerja Dijangkan kerja Dijangkan kerja Sudah dikotok Masih ada lagi Dijangkan itu Tadi Pak Aunggung menyampaikan Itu Harapnya adalah I-imagining Kalau I-imagining Sudah terusulah semuanya Dan tidak juga di-lock Tidak akan lagi Dibunakan Tidak akan siapa yang mengusulkan Dan siapa yang menunjui Dan prosesnya seperti apa Ini ya Tambahnya Kedua Eh lah KP Tidak lanjut Tidak lanjut Dari 4 dinas tadi Setahu kami Dari proses ya Setahu Ini kan ada kerja Begitu ada temuan Temuan ini kan Perlu diklarifikasi Dan dikonfirmasi Apa sih penyebab Yang akan diklarifikasi Itu nanti provinsi Yang akan lakukan Gitu loh Ini kan Ini kan pencegahan Tiba-tiba Tadi ujung-ujung Ada sesuatu Muncul Itu siluman Ini kan perlu diklarifikasi Dikonfirmasi Dari mana ininya Untuk apa Jadi kita belum sampai Barat cetik Wah ini adalah Tidak di dana Belum sampai Sebelumnya Nah itu sebabnya Tadi di ujungnya Langsung ditangkap Kalau Pak Gubernur Kalau begitu Kita akan bangun E-budgeting Supaya tidak ada lagi Nanti tiba-tiba Ada dana muncul Yang tidak diketahui Dari mana asal khusus Pak Gubernur Akan membentuk tim khusus Untuk menginvestigasi Anggaran Dari 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 Yang paling penting itu Yang masuk-masuk Yang sudah dicorek Nanti kita akan Kita lock Kita kalau tidak Kita lock Kunci dengan sistem Yang tidak akan Apa-apa Sudah Sudah Tapi yang sudah muncul Itu tidak akan Diinvestigasi lebih lanjut Pak Siapa yang menaruh Anggarannya Jadi jorek Jadi jorek Jorek Anggaran 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 2013 Anggaran Yang sudah dicorek Terus muncul lagi 2012 Pak Wagyu bilang 2013 Oh Emang seperti itu Kemarin Tidak diabet Diperubah Enggak kita curah Curek 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 Yang tidak dikerjakan Tidak sepertinya Anggaran Anggaran Seperti itu Yang mumpul Totalnya Ambil 2,2 Itu Tapi itu bukan Ketipan Itu Dina Kepang Adinas Baru Kepang Adinas Baru Walaikura Baru Yang baru Diantai Tapi Ini akan saya Segera Renta Untuk Menurutkan Apra Segera Targetnya Bapa Kalau enggak Apa Apa Itu Kami juga ingin Seperti yang Kepang Kepang Dapat Menjampaikan Bahwa Ini harus juga Diawasi Kami inginkan Sudah masyarakat Dibu Mengawasi Termasuk Pertawan Juga Mengawasi Bagaimana Tidak lanjut Sia Tersubukan Itu Betul-betul Bisa Mencapai Sasaran Dan Nanti Kami akan Teruskan Kursukan 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 Terima kasih Selamat 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 untuk kita pindah kembali hari ketiga saya udah sampai ini coba tanya ke BPKP tadi sudah final belum sampai saat ini belum saya terima di meja saya masih dalam proses BPK sudah tapi untuk detail lagi kita minta BPKP belum sampai saat ini cuman tanya langsung menjaga beliau belum dan penggunaan dana yang 15 miliar itu tidak bisa langsung digunakan karena harus ada perda lagi iya diambarkan langsung pakai minta dengan kemenak sudah rampung rumah sakitnya akan ditahibahkan kepada OIN sebagai rumah sakit pendidikan ini jadi saham kita kita lepas dari kemenak juga udah sahamnya 51% tapi nanti jendela ini eh loh gimana sih rumah sakitnya itu sudah ada tetapkan kemarin sengketa sampai ke PK pagi ini juga untuk rakyat untuk masyarakat sampai rame kayak gitu nanti nanti PT nya harus RUPS ya kan PT nya dibubarkan kemudian saham kita kita berikan kita hibahkan ke WIN dipakai untuk rumah sakit pendidikan dan kita tadi minta agar rumah sakit itu nanti ada kelas 3 nya yang banyak udah bisa dipakai untuk masyarakat jadi nggak gantung kan gantung kan di pembukuan gantung karena sengketa bertahun-tahun pokoknya saya hal-hal yang seperti itu yang masalah yang sengketa yang problem ingin cepat semuanya selesaikan sehingga di buku itu jelas bukunya kelihatan tidak ada yang gantung-gantung seperti sekarang ini semuanya akan bergabung apaan akan di kan sudah ada perbaikan di sana toh tapi yang apa yang nggak apa di rusun juga pak nanti kalau rusun ini rampung dan mogot baru dibangun nanti 18 rusun jadi bisa kita tarik disitu kan nggak mau kan kita beri di teman-teman di teman-teman wacana depok yang ingin bergabung eh akan bergabung dengan DKI itu nggak depok jadi dipindahin ke masuk ke wilayah DKI Jakarta pak betul ya pak kalau pas sendiri gimana pak ketanggapan pak majuan di kita pak majuan di kita pak pak jauh pak pak belum selesai pak pak assalamualaikum pak aduh